BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Tiga Nabi yang pernah tercatat dalam Prasasti Penemuan Prasasti Ebla setelah ribuan tahun dan informasi yang dikandungnya sangat penting dalam menjelaskan letak geografis kaum-kaum yang disebutkan dalam Al-Quran Berasal dari masa sekitar 2510 Masehi Prasasti Ebla memberikan keterangan amat penting mengenai sejarah agama-agama Sisi terpenting mengenai Prasasti Ebla yang ditemukan para ahli arkeologi pada tahun 1975 dan yang sejak itu telah menjadi pokok bahasan dari banyak penelitian dan perdebatan adalah terdapatnya nama tiga orang Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab suci Ebla adalah sebuah kerajaan yang meliputi suatu wilayah yang didalamnya terdapat ibu kota Suriah, Damascus, dan Turki bagian Tenggara Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dalam bidang kebudayaan dan ekonomi Namun setelah itu, sebagaimana yang menimpa banyak peradaban besar menghilang dari panggung sejarah Dari catatan yang terawetkan tersebut tertulis bahwa Kerajaan Ebla merupakan pusat utama kebudayaan dan perdagangan dalam masanya Penduduk Ebla memiliki sebuah peradaban yang membangun lembaga-lembaga arsik negara mendirikan perpustakaan-perpustakaan dan mencatat aneka perjanjian perdagangan secara tertulis Mereka bahkan memiliki bahasa mereka sendiri yang disebut sebagai Eblai Peran penting sesungguhnya Kerajaan Ebla mengemuka dengan ditemukannya sekitar 20 ribu prasasti dan penggalan tulisan paku Naskah ini 4 kali lebih banyak daripada seluruh naskah bertuliskan paku yang diketahui para arkeolog selama 3000 tahun terakhir Ketika bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti tersebut diterjemahkan oleh penerjemah naskah-naskah kuno dari Universitas Roma Giovanni Pettinetu nilai penting prasasti tersebut semakin dipahami Apalagi penemuan Kerajaan Ebla dan kumpulan naskah negara yang luar biasa tersebut tidak hanya menarik perhatian dalam bidang arkeologi tapi juga bagi kalangan agamawan Hal ini karena selain nama-nama seperti Mikael dan Talud yang berperang bersama Nabi Daud Prasasti-prasasti ini juga menuliskan nama nabi-nabi yang disebutkan di dalam 3 kitab suci Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan Nabi Ismail Nama para nabi yang ditemukan dalam prasasti Ebla memiliki nilai teramat penting karena ini adalah kali pertama nama-nama tersebut dijumpai dalam naskah bersejarah setua itu Informasi ini yang berasal dari zaman 1500 tahun sebelum Taurat sangatlah mengejutkan Kemunculan nama Nabi Ibrahim di dalam prasasti tersebut menyatakan secara tertulis bahwa Nabi Ibrahim dan agama yang dibawanya telah ada sebelum Taurat Para sejarawan mengkaji prasasti Ebla dari sudut pandang ini dan penemuan besar tentang Nabi Ibrahim dan misi yang diembannya menjadi bahan penelitian dalam kaitannya dengan sejarah agama-agama David Noel Friedman, arkeolog dan peneliti Amerika mengenai sejarah agama-agama melaporkan berdasarkan penelitiannya nama-nama Nabi seperti Ibrahim dan Ismail di dalam prasasti tersebut Selain nama-nama ini terdapat pula hal-hal lain dan nama-nama tempat di dalam prasasti tersebut yang dengannya dapat diketahui bahwa penduduk Ebla adalah para pedagang yang sangat berhasil Nama Sinai, Gaza dan Yerusalem yang tidak terlalu jauh letaknya dari Ebla juga terdapat di dalam tulisan tersebut Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Ebla memiliki hubungan yang sangat baik dengan tempat-tempat tersebut dalam bidang perdagangan dan kebudayaan Satu perincian penting yang diketahui dari prasasti tersebut adalah nama-nama wilayah Seperti Sodom dan Gomorrah tempat berdiamnya kaum Lut Diketahui bahwa Sodom dan Gomorrah adalah sebuah di wilayah pesisir laut mati Tempat bermukimnya kaum Lut dan tempat di mana Nabi Lut mendakwakan risalahnya Dan mengiru masyarakat untuk hidup mengikuti nilai-nilai ajaran agama Selain dua nama ini, kota Iram yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran Juga di antara yang tersebut di dalam prasasti Ebla Sisi penting untuk dicermati dari nama-nama ini adalah bahwa selain dari naskah-naskah yang disampaikan oleh para nabi Nama-nama tersebut belum pernah muncul di dalam naskah manapun sebelumnya Ini adalah bukti tertulis penting yang menunjukkan bahwa para nabi yang mendakwakan risalah satu agama yang benar Di masa itu telah mencapai wilayah-wilayah tersebut Tercatat pada masa itu bahwa terdapat bergantian agama dari penduduk Ebla selama masa pemelintahan Raja Ebru Selain itu, masyarakat mulai menambahkan imbuhan di depan nama-nama mereka dalam rangka meninggikan nama Tuhan yang Maha Kuasa Sejarah Ebla dan prasasti Ebla yang ditemukan setelah 4.500 tahun Sesungguhnya mengarah pada suatu kebenaran yang teramat penting Allah telah mengirimkan utusan-utusan kepada penduduk Ebla Sebagai mana yang dilakukan ke setiap tahun Para utusan ini menyeru kaum mereka pada agama yang benar Terima kasih telah menonton